Assalamu'alaikum, berjumpa lagi dengan Syihab dan Syihab. Seperti biasa, saya Najwa Syihab, ditemani oleh Abi Quresh Syihab. Assalamu'alaikum Abi. Wa'alaikumussalamualaikum. Abi apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih habis sudah bersedia Syihab dan Syihab lagi. Topiknya ini sengaja Nana pilih, karena ini topik yang menurut Nana sangat menarik, dan banyak orang yang belum pernah melihat hubungan manusia dengan Allah dari kacamata ini. Nah ingat, saya pernah baca buku ini, Abi yang tulis, Berbisnis Dengan Allah. Dan ini topik yang memang sengaja kita angkat di Syihab dan Syihab kali ini, dan ini topik yang juga sudah kita lempar ke netizen, agar teman-teman mengirimkan pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan, seperti biasa selalu banyak pertanyaan kalau dengan Abi. Tapi yang ini khusus lebih ke pertanyaan awalnya, mempertanyakan topiknya. Berbisnis dengan Allah. Banyak kemudian yang merasa sepertinya tidak tepat deh. Atau itu sesuatu yang sama sekali baru untuk mereka. Membayangkan bagaimana kita manusia dan hubungan dengan Tuhan lewat kacamata bisnis. Apa sebetulnya maksudnya ini, Abi? Ya, jadi memang kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan menemukan istilah-istilah Qur'ani yang sama dengan istilah-istilah bisnis. Misalkan, kredit. Al-Quran juga menggunakan kata kort. Kort itu dari kredit. Atau kredit itu dari kata kort. Siapakah yang mau memberikan kepada Tuhan kredit yang baik, supaya dibayarnya nanti dengan yang lebih baik. Itu ada di Al-Quran? Ada. Maka dibayarnya dengan berlipat ganda. Kita mendengarkan membaca di dalam Al-Quran jual-beli. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mu'min itu jiwa mereka. Dan akan dibayar dengan sorga. Itu kan bisnis itu. Jadi terminologi bisnis, kredit jual-beli. Itu spesifik digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan penciptanya? Hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, di sini kita, dan masih banyak lagi istilah-istilah lain. Perdagangan. Maukah kamu kutunjukkan perdagangan yang tidak ada ruginya? Jadi, oleh pakar-pakar dikatakan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu bisa tercermin dalam tiga hal. Itu, Afisien, Ibn Sina berkata begitu. Walaupun, Habib waktu baca itu berkata, Habib mau tambah satu lagi biar jadi empat. Apa yang tiga itu? Yang pertama, ada berhubungan dengan Tuhan seperti halnya pembantu yang hanya rajin karena takut dimarahi Tuhan. Jadi, dia berhubungan karena takut masuk neraka. Itu yang pertama, hubungan manusia dengan penciptanya seperti layaknya itu. Karena ketakutan. Takutan. Yang kedua itu karena ingin mendapat sesuatu keuntungan. Nah, itulah pebisnis. Jadi, dia melakukan ini selalu pertimbangannya itu pahala, pertimbangannya sorga, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu seperti hubungan ibu dengan anaknya. Cinta. Cinta. Tidak penuli. Boleh jadi, seorang ibu itu merasa bahagia walaupun dia bangun malam dan tersiksa. Nah, jadi tiga ini. Nah, yang dibicarakan di buku ini adalah tentang orang yang berbisnis dengan Tuhan. Berbisnis dengan Tuhan. Dan di antara tiga hubungan itu, ketiga-tiganya sesuatu yang diriduai oleh Allah, ketiga-tiganya disetujui oleh Tuhan. Karena itu ancaman-ancaman yang kita temukan di dalam Al-Quran, itu sebenarnya tertuju kepada mereka yang tingkat pertama ini yang takut. Tapi kalau di tingkat terakhir, tingkat yang tertinggi, itu ada seorang wanita. Yang bernama Rabia al-Adawiyah, dia berucap bahwa Tuhan, kalau saya menyembahmu karena takut neraka, masukkan saja saya di neraka. Kalau saya menyembahmu karena ingin sorga, tidak usah beri saya sorga. Tapi kalau saya menyembahmu karena dorongan cinta kepadamu, tambahlah cinta itu kepadamu. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi dan saya kira tidak mudah kita sampai pada derajat ini. Itu kan Ibnu Sina, tiga. Abi bilang, Abi ada tambahan satu. Ada orang yang tidak peduli. Tidak pernah teringat. Dia sholat, pokoknya kewajiban saya, saya laksanakan. Dia tidak ingat neraka. Dia tidak ingat ini. Yang penting dia merasa bahwa saya harus lakukan ini. Tidak ada terbayang baginya sorga, tidak ada. Jadi secara otomatis. Kategori yang itu kategori apa, Abi? Itu juga diridhoi gak, kira-kira? Iya, kita ada satu hal dalam konteks berhubungan dengan Tuhan. Kita harus bersangka baik pada Tuhan. Jadi kita harap orang yang seperti itu diridhoi, walaupun ya kita dari saat ke saat berusaha untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Penjelasan tadi mudah-mudahan itu juga sekaligus menjawab Ardian Slombok 85 yang bertanya soal apa ini maksud bisnis dengan Allah dari pulau seribu masjid dari Lombok. Oke, Abi. Tapi kemudian ada kesan yang mungkin saja timbul. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan diibaratkan dengan hubungan bisnis, seolah-olah kita tidak ikhlas dalam beribadah. Persoalan ikhlas atau tidak, jangan kita yang menentukan. Biarlah Tuhan yang menilai. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya berbisnis itu dalam konteks beragama, dalam konteks hubungan dengan Tuhan, diizinkan Allah. Jadi Anda tidak bisa berkata bahwa dia tidak ikhlas. Allah mengizinkan Allah. Sekian banyak firman-firmannya yang mengajak kita, Bergegaslah untuk memperoleh pengampunan dari Allah dan sorga. Jadi kan orang bekerja ini, melakukan kegiatannya ini, diizinkan untuk dapat sorga. Kalau dalam keseharian, kita diundang teman pergi ke perkawinan, kasih kado. Ikhlas tidak? Ikhlas. Bagus. Kenapa tulis nama? Oh ya, tetap diamplot dari Najwa. Tapi bukan berarti tidak ikhlas. Bukan berarti tidak ikhlas. Bukan berarti mau bilang, eh saya nyumbang loh. Iya, itu begitulah kira-kira. Bahkan boleh jadi kalau tidak tulis nama, bisa menimbulkan kesalahpahaman dari Tuhan rumah pengundang ini. Jadi kita dalam konteks menjalin hubungan baik, Tuhan izinkan siapa yang mau menampakkan sedekahnya, atau menyembunyikannya, dua-duanya baik. Oke. Jangan lantas kaitkan itu dengan tidak ikhlas. Bukan persoalan ikhlas atau tidak keikhlasan. Karena bahkan Allah pun mengizinkan dan mengajak umatnya untuk berbisnis dengan Allah. Betul. Oke, nah kalau gitu sekarang kita bicara beribadah dari kacamata bisnis. Bisnis itu kan, prinsip ekonomi. Jadi kita melakukan semudah-mudahnya, semurah-murahnya, dengan keuntungan semaksimal mungkin. Nah kalau dengan hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita berbisnis dengan prinsip yang sama? Semurah-murahnya, tapi maksimal dapat keuntungan. Yang pertama, laksanakan kewajiban. Karena kewajiban itu mutlak. Katakanlah kewajiban salat, laksanakan itu. Lima waktu. Lima waktu. Cukup lima waktu. Karena itu kewajiban. Harus ada. Setelah itu, pilih. Apa kegiatan yang paling disenangi Tuhan? Nah di sini, dalam buku itu, tapi ada teraskan, bahwa kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan sekian banyak ayat yang Allah menyatakan, Allah senang. Wallahu yuhibbul muhsiniin. Orang yang berbuat baik. Berbuat baik di situ artinya, memberi lebih banyak dari kewajibannya, dan menuntut lebih sedikit dari haknya. Itu yang Allah paling suka. Allah senang orang-orang yang bertakwa, disebut dalam Al-Quran. Artinya, orang yang menghindari. Jadi, menghindari keburukan itu, lebih baik daripada membuat kebaikan. Bisa diberi contoh yang mana lebih bagus? Mandi tanpa farfum, atau pakai farfum, atau tidak pakai farfum, mandi tanpa farfum, atau pakai farfum tidak mandi. Mandilah. Mandi ya betul. Mandi tanpa farfum, itu lebih baik daripada pakai farfum, pakai farfum tanpa mandi. Kenapa tanpa mandi? Karena di situ ada kotoran. Tapi dengan mandi, walaupun tanpa farfum, begitu, begitu, begitu dalam bisnis. Kita cari kegiatan, yang disenangi Tuhan. Apa yang paling disenangi Allah? Yang paling disenangi Allah itu, secara keseluruhan, akhlak. Akhlak? Akhlak. senyum pada orang. Bukan hanya orang tua. Semua orang. Menjamu tamu. Berbasah basi. Dengan ikhlas. Itu sebabnya Nabi bersabda, ada orang-orang yang beribadah, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan, karena dia tidak berakhlak. Ada orang-orang yang mencapai derajat yang sangat tinggi, walaupun ibadahnya tidak dalam, ibadah dalam arti ibadah ritual, tapi karena akhlaknya luhur, maka dia mendapat tempat yang tinggi. Sekian banyak orang yang melakukan kegiatan yang baik, yang justru mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Jadi, kalau mau bisnis, cari yang mudah. Akhlak itu sebenarnya, apalah susahnya senyum, apalah susahnya berbasah basi. Dari tadi senyum terus ini. Sama Abi senyum terus. Sama semua orang, kita senyum. Jadi hal-hal yang sangat sederhana, yang bisa menunjukkan akhlak yang... Yang menunjukkan akhlak yang baik. Karena memang Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Abi, kita bicara dari kacamata bisnis. Pebisnis itu biasanya, kalau investasi, tidak menaruh uangnya hanya di satu tempat. Jadi menaruh telurnya di banyak keranjang. Supaya kalau yang ini gak untung, yang ini masih untung ini. Nah, kalau bisnis dengan Allah bagaimana? Begitu juga. Biar beragam. Sekali akhlak yang baik, akhlak menjamu tamu, sekali membantu orang, sekali... Bermacam-macam. Bermacam-macam. Dan, ada hal yang penting juga, bahwa hendaknya, itu dilakukan, dengan memperhatikan kondisi. Bebisnis. Kalau, katakanlah, orang tidak butuh telur, gak usah jualan telur. Ya. Begitu juga dalam berbisnis dengan Tuhan. Boleh jadi, bersedekah, ada waktunya lebih baik, sedekah, daripada pergi umrah. Apalagi, kita tambah lagi dalam konteks berbisnis, Tuhan itu senang, untuk diberikan kepada hambanya, dia lebih senang, itu didahulukan, daripada, dipersembahkan kepada Tuhan, sesuatu yang berbentuk ibadah ritual. Oke. Karena kemudian, ini nyambung di pertanyaan, dari teman-teman di netizen, Rizky Aziz, Abi, bagaimana sebaiknya, jika ada umat Islam, yang rutin, bepergian umrah, ibadah sunnah, padahal dia masih memiliki, saudara dan tetangga, yang kesulitan. Ini menjawab yang tadi berarti. Saya pikir membantu orang lain, apalagi saudara, jauh lebih afdal, jauh lebih senang itu kan, daripada pergi umrah berkali-kali. Bukan hanya umrah, boleh jadi kegiatan lain. Jadi itu ya tadi, melihat kondisi dan juga kesesuaian. Ada kesesuaian dengan itu. Ada yang dinamai, ada bulwak. Ada situasi. Oke, Bi. Ini kemudian kita nyambung ke pertanyaan, dari Andi Guno. Perhitungan pahala seringkali, menggunakan angka. Seperti contohnya, sholat di Mekah, 100 ribu kali sholat di masjid lain. Apakah sebenarnya makna dari perhitungan ini? Apakah secara literal, bisa diterjemahkan demikian, bisa dihitung, atau hanya menunjukkan keutamaan ibadah? Kalau saya melihat, menunjukkan keutamaan ibadah. Karena itu, Abi pribadi, tidak pernah berfikir, ini 27, ini 100, ini, ini. Apakah itu Tuhan mengutamakan itu? Jadi kalau mau sholat sunnah, atau sholat, berkesempatan ke Mekah, ke Madinah, ke ini. Ini yang lebih utama. Itu sebabnya, misalnya Nabi bersabda, ada tiga masjid, yang dianjurkan orang pergi ke sana, kalau dia mampu. Nah, yang pertama itu, masjid di Mekah, masjid di Madinah. Jadi tidak harus difahami, bahwa 100 ribu, atau 10 ribu, dan sebagainya. Tapi kan seringkali, kemudian hitung-hitungan pahala itu, menjadi sesuatu yang menarik, bagi orang. Jangan di bisnis, jangan berhitung keuntungan di atas kertas, lantas Anda gunakan keuntungan yang di atas kertas, itu padahal ternyata tidak jadi. Ya kan? Dulu itu ada, ada kita punya teman, kita sudah ranya Abi lah, selalu berhitung, oh ini di atas kertas, terus dia keluarkan uang itu, padahal ternyata kemudian merugi. Jadi saya tidak, kami tidak suka itu, bahwa hitung-hitungan itu, hitung-hitungan itu, serahkan pada Tuhan. Oke. Lagi-lagi kita bicara dalam konteks bisnis, Bi. Misalnya, bisnis itu mencari sesuatu yang disenangi oleh orang. Jadi lagi happening-nya ini, lagi happening martabak gitu, kemudian rame-rame bikin martabak gitu. Oh yang lagi happening kopi, kemudian banyak orang yang bikin kopi. Bisnis seperti itu, mencari peluang apa yang lagi disukai oleh konsumen. Nah kalau berbisnis dengan Allah, eh carilah apa yang disukai oleh Tuhan. Kita baca itu di, yang pasti, Allah menyukai manusia yang melaksanakan kewajibannya pada Tuhan, lalu memperhatikan makhluk-makhluk. Nah itu sebabnya kita baca di Al-Quran, ada tiga kebaikan yang disebutkan. Anak yatim, jangan hardik. Orang miskin, berikan dia bantuan. Baru yang ketiga, syukuri nikmat Tuhanmu. Jadi untuk Tuhan, dia tempatkan di urutan ketiga. Demikah seterusnya. Bisnis-bisnis dengan Allah, berarti keuntungan yang diperoleh Allah, apa Bi? Atau ini semuanya untuk manusia? Semua untuk one out. Itulah tanda kasih sayang Allah. Ada satu hal, kadangkali, itu secara tegas Allah menyatakan, saya tidak menciptakan manusia dan jin, kecuali untuk beribadah. Saya tidak mengharapkan dari mereka sesuatu. Saya tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Apa yang, bisnis yang dilakukan manusia, itu keuntungannya kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Allah tidak butuh apapun dari kita. Allah tidak butuh apapun dari situ. Tapi karena kasih sayangnya kepada makhluk, maka dia beri petunjuk, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, sama-sama satu orang, kalau bisa diberi ilustrasi, mau jalan-jalan ke Amerika? Mau. Nana bisa tanya, biayanya dari siapa? Abi yang kasih biayanya. Bagaimana saya hidup di sana? Saya kasih uang saku. Bagus tidak itu? Bagus. Terus bilang lagi, kalau kamu di sana, itu ada jalan baik, ada jalan jelek. Jangan ikut jalan ini. Kalau kamu pulang, saya kasih kamu hadiah. Bagus sekali tidak itu? Luar biasa. Tuhan begitu. Kamu lahir di dunia. Ada makanan, ada ini, tinggal kamu cari. Saya beritahu, ini tempat yang baik, ini tempat yang buruk. Kalau kamu kembali pada saya, saya kasih bonus, masukkan kamu di sultan. Tidak butuh apa-apa. Itu, itu. Karena itu, di dalam Al-Quran ada dikatakan, bagaimana masuk di akal, kamu itu mengingkari ni'mat Tuhan. Sedang sedemikian banyak, ni'mat-ni'matnya yang telah diangkurahkannya kepada kamu. Dan jangan pernah menduga, bahwa ibadah yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan kepada Tuhan, itu adalah, untuk keuntungan Tuhan, tidak ada. Jangan juga pernah menduga, bahwa itu tidak membawa dampak positif dalam hidup kita. Jadi apapun, bisnis yang kita lakukan dengan Allah, untuk kita itu. Untuk kita itu. Untuk ketenangan hati. Untuk ketenangan hati. Nama baik, kan? Orang, itu orang baik. Akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Itu untuk kita. Tidak ada yang untuk Tuhan. Abi bicara soal sedekah. Deputri Nofta bertanya, bagaimana menurut Abi, soal sedekah yang terpaksa, tapi jumlahnya cukup banyak? Apakah Allah akan tetap memberikan pahala sedekah? Karena saya pernah baca di sebuah buku, katanya, gak apa-apa deh, sedekah terpaksa dulu, supaya kebiasaan, daripada nunggu ikhlas terus, tapi jumlahnya cuma seribu-dua ribu aja. Salam dari Kalimantan Utara. Sekarang keterpaksaan itu ada dua macet, paling tidak yang tergambar sekarang. Terpaksa dipaksa orang, terpaksa kita memaksa diri kita untuk itu. Kalau kita yang memaksa diri kita untuk melakukannya, untuk melakukan kebaikan, maka itu baik. Akhlak itu tidak lahir, kecuali melalui pembiasaan, dan pembiasaan itu pada mulanya dilakukan dengan terpaksa. Ya kan? Nah, tetapi, kalau Anda bersedekah karena diancam, kalau tidak begini, itu namanya tidak tulus. Tapi kalau kita memaksa diri kita, kita sendiri yang memaksa supaya terbiasa untuk mengeluarkan, itu bagus. Itu bagus. Itu tidak apa-apa. Ini kemudian ada dari Andre Navara. Assalamualaikum, Abi Quresh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sedekah ekstrim, dikasih tanda kutip. Belakangan ini marak sekali kampanye sedekah ekstrim, yang mengajak kita untuk justru menyedekahkan sebagian besar atau bahkan seluruh harta kita, ketika kita sedang kesulitan finansial. Dengan harapan agar Allah akan segera mengembalikan harta yang kita sedekahkan. Itu berlipat kali untuk menolong kita sesuai janjinya. Sedekah yang seperti ini dibenarkan? Eh begini, kita itu disuruh, diperintahkan, dianjurkan, moderasi. Jangan pernah berkata, keluarkan semuanya apa yang disaku Anda, nanti akan datang dari yang lain. Tidak. Al-Quran memerintahkan, jangan jadikan tanganmu terbelinggu ke lehermu, kikir, dan jangan juga mengulurkannya sedemikian rupa. Nabi juga memperingatkan, kalau mau mengambil zakat dari orang, jangan ambil hartanya yang baik-baik. Maksudnya apa yang baik-baik? Artinya, kalau ada sesuatu yang dia sangat senang, ambil yang pertengahan. Walaupun yang bersangkutan, jangan mengeluarkan yang kamu tidak suka. Tapi yang pertengahan, jadi agama ini, eh, moderasi. Saya tidak setuju orang yang mengiming-iming. Keluarkan, nanti Tuhan, eh, ini. Saya kira itu bukan tuntunan agama yang saya paham. Oke. Tapi, moderasilah, keluarkanlah, tapi ingat ada keluar kamu. Ingat ada hari esok. Ingat. Saya kira itu. Jadi, Pak, pertimbangan-pertimbangan yang juga harus semuanya diperhitungkan. Semuanya harus diperhitungkan. Oke. Nah, kembali ingin bertanya soal prinsip-prinsip berbisnis dengan Allah dengan analogi prinsip berbisnis secara umum. Biasanya kalau bisnis itu ada sales promotion-nya, Bi. Jadi, orang yang mengajak, ayo beli barang saya. Terkadang kita kemudian, kalau sekarang kan rame-nya jualan di IG tuh, Bi. Wess, endorse dong sis, gitu. Jadi, ada banyak cara dilakukan untuk ini. Jadi, kalau di agama, siapa tuh, Bi? Sales promotion-nya. Puncak-nya itu Nabi. Nabi. Nabi lah, yang dengan rame, mengajak. Orang-orang pebisnis, Anda tidak menjadi pebisnis paksa orang kemarin. Bulama. Yang tentu harus rame, mengajak orang kemarin. Bukan ngancam dan sebagainya. Itu promotornya. Kalau ada barang Anda sebaik apapun, tapi Anda menawarkannya dengan memaksa orang, dengan memaki orang, itu pasti tidak akan laku. Jadi, ada. Promotornya itu ada. Promotor tertingginya para Nabi. Para Nabi. Nabi Muhammad diingatkan, kalau kamu kasar, kunta-kunta fadzuan, hatim keras, orang akan lari dari kamu. Bagaimana Nana mau ngajak orang, orang Nana, kalau mukanya serem, kata-katanya buruk. Teriak-teriak. Teriak-teriak. Nah, ingat kita dulu waktu di Mata Najwa, kisah dua sahabat, Abi pernah bilang, arti kata dakwah sendiri itu artinya hadiah. Hadiah. Nabi adalah memberi hidayat. Menyampaikan hidayat Tuhan. Seakan dengan kata hadiah. Hadiah itu kan bukan dilempar. Hadiah itu dibungkus rapi, indah. Dikasih vita. Dikasih vita. Baru diserahkan sama orang dengan lemah lembut. Begitulah seharusnya orang berpromosi dalam bisnis. Begitu juga promosi dalam berbisnis dengan Tuhan, dalam berdakwah. Bukan agar teriak-teriak, mengancam. Bukan mengancam, teriak, dan apa namanya. Kemudian, kalau enggak masuk surga. Itu ancaman-ancaman surga neraka itu. Itu yang terakhir. Yang terakhir, dan kita melihat kondisi. Oke. Prinsip yang sama. Dalam berbisnis ada resiko. Bisnis dengan Allah resikonya? Resikonya bukan dari Allah. Tetapi resiko ketika berbisnis dari pihak ketiga. Kita punya musuh dalam berbisnis dengan Allah. Musuh kita itu setan. Jadi hati-hati. Jangan sampai setan merengahkan kita dari bisa berhubungan baik dengan Tuhan. Jadi itu yang harus diwaspadai. Resiko bukan datang dari Allah. Resiko terkait dengan aktivitas kita dalam berbisnis yang akan dipengaruhi oleh setan. Dari Ayah Rumi. Assalamualaikum, Mbak Nana dan Abi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningrum Hidayat dari Tangerang. Pertanyaan saya, jika hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti bisnis, apa benar Tuhan hanya akan melayani pembeli yang bayar cash? Menyenangkan hatinya. Soleh-solehah banget. Dan akan memandang sebelah mata pembeli yang bayarnya nyicil. Taat kok sama Tuhan tapi ya gak soleh-solehah banget. Terima kasih. Semoga Allah memuliakan keluarga Syihab. Amin. Terima kasih. Ayu Rumi. Harus bayar cash atau boleh ngecil Wih? Sekarang begini. Satu hal dulu. Sebenarnya Tuhan kalau substansinya tidak perlu Anda membayar. Karena Tuhan tidak butuh apapun dari kita. Tuhan tidak butuh apapun. Yang kedua, apa yang diminta dari Anda untuk Anda lakukan itu untuk kemaslahatan Anda. Harta yang diminta itu Tuhan beri Anda. Baru dia suruh keluarkan sebagian untuk orang. Jadi, tidak kita berkata bahwa Tuhan bayar menyicil ini bayar kontan itu sebenarnya substansinya tidak demikian. Karena Tuhan sudah beri Anda. Ini loh ada uang. Itu dalam Al-Quran dikatakan wa'atuhum mimma dillahi ladzi atakum Berikan orang dari harta Allah yang diberikannya kepada kamu. Kita tidak dituntut memberi orang lain kalau kita gak punya. Tapi apa yang kita proleh itu adalah anugerah Allah. Nah itu yang Allah suruh berikan sebahagian. Tidak semuanya juga. Menarik itu. Di dalam Al-Quran ada dikatakan Tuhan juga tahu kalau dia minta seluruh hartamu kamu kikir. Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Dia tahu kalau minta semua maka dia hanya minta sebahagian. Dan kalau yang sebahagian itu kamu tidak mau berikan maka itu akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Jadi jangan bilang Tuhan bayar menyicil cipta atau bayar tunda dia udah kasih cipta sebelumnya. Sebelumnya sudah dikasih. Dan dijanjikan kalau kembali kepadanya akan diberikan yang lebih baik. Oke Abiku ini kita akan menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman. Dari Iqbal Al-Jabir Pujionong. Mbak Nana titip tanya ke Abi apakah surga dan neraka itu bagian bisnis Allah supaya manusia itu tunduk? Saya tidak menganggap itu bagian bisnis karena bisnis pembayaran itu surga dan neraka bonus. Bonus. Karena Anda berbuat baik saya berkasih bonus bukan bagian dari bisnis. Ya kan? Karena kalau bagian dari bisnis Anda bisa nuntut saya sudah salah kenapa saya tidak dapat surga? Tidak. tidak ada seorang itu pernah heboh Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Surga itu anugerah Allah. Amal yang Anda lakukan itu untuk kebaikan Anda. Jadi bukan dalam konteks bisnis hanya karena Tuhan maha baik maka dia oh ini orang waktu hidup di dunia mengindahkan apa yang saya minta dari dia. Maka ketika kembali dikasih bonus. tapi banyak sekarang kemudian orang yang beribadah dengan tujuan akhir yang iming-imingnya itu surga. Nah itu tadi Tuhan menjanjikan itu tetapi dalam saat yang sama setiap orang harus sadar bahwa bukan amalnya yang menjadikan dia masuk surga tapi anugerah anugerah Allah tapi itu bukan berarti kita tidak karena kalau kemudian jadi apa yang yang dilakukan ibadah berbuat baik menyempurnakan ahlak memperbaiki tingkah laku dan sebagainya itu bagian dari upaya kita sebagai amalan saja. Upaya kita sebagai amalan bagus itu satu dan upaya kita mendekatkan diri pada Tuhan. Agar anugerah itu kita terima. Agar dia berkenan memberikan anugerah. Kita tidak boleh menuntut surga? Kita bisa minta Ya Allah saya butuh surga. Ada doa itu Ya Allah saya tidak saya tidak menuntut saya jangan perlakukan saya berdasar keadilan tapi perlakukan saya berdasar rahmat karena kalau berdasar keadilan oh kita masih berkekurangan terhadap Tuhan Ya Allah saya tidak mengandalkan amal saya untuk mendapatkan surga yang saya andalkan adalah anugerah Rahmat Jadi kita berdoanya itu ya Abi? Iya kita berdoanya begitu. Apa Abi lafalnya biar teman-teman yang berdoanya gitu ya ayo teman-teman coba Abi nanti di akhir Abi berdoa kita semua amin ya Abi? Oke kita jawab pertanyaan yang lain dari teman-teman Bagaimana hukum berbisnis dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Apakah ada batasannya? Tidak ada batasannya kecuali batas legal dan sah menurut syariah Oke sesederhana itu Nabi berbisnis dengan orang non-muslim Nabi pernah menggadaikan perisainya kepada orang Yahudi Tidak ada masalah Menyambung dengan pertanyaan dari Zafri Andalas Bisnis apa yang pernah dilakukan oleh Nabi dan Rasulullah? Bermacam-macam Nabi Muhammad sulung jadi Nabi berdagang Ada sangat populer itu Nabi Daud Nabi Daud diberintahkan membuat perisai dari besi Nabi juga pernah bersabda menyangkut beliau bahwa beliau itu melakukan kegiatan-kegiatan amalan-amalan yang berdasar kerjaan tangan buah tangannya Nabi Daud jadi terampil dengan tangannya bermacam-macam yang jelas para Nabi itu bekerja bekerja oke baik itu ada banyak pertanyaan yang lain tapi sayangnya waktu kita sudah habis jadi mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain atau topik yang lain bisa kita bahas di Syihab dan Syihab berikutnya terima kasih selalu senang diskusi sama Abi di Syihab dan Syihab kita mau bisnis kita bisnis kita tutup dengan doa ya Abi doa bagaimana agar amalan-amalan yang kita lakukan itu juga akan membuahkan kita anugerah surga nantinya jadi ada beberapa doa sebenarnya itu yang singkat-singkat dalam konteks kita berhubungan dengan Tuhan misalnya Ya Allah Saya tidak bermohon Engkau membatalkan ketetapanmu saya hanya bermohon kiranya ketetapanmu itu menimpaku secara lemah-lembut kalau pun aku harus terjatuh dari tingkat tinggi maka biarlah aku terjatuh di kumpulan cerami ya tak być Amin ada doa misalnya Ya Allah jangan perlakukan Aku berdasar keadilanmu Karena dengan keadilanmu Dengan dosaku yang banyak Aku akan tersiksa Tapi perlakukanlah aku dengan rahmatmu Karena dengan rahmatmu Segala dosaku akan terampuni Amin Saya kira itu doa-doa singkat yang mungkin Bagus kita Walaupun tidak dibaca secara resmi Tapi kita renungkan untuk kita ini Oke amin Thank you Abiku, terima kasih, syukuran jazilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berbicara tentang berbisnis dengan Allah Mari kita berbisnis Karena upaya berbisnis dengan Allah Itu sebenarnya peringkat pertengahan Jangan menjadi seperti seorang hamba sahaya Yang takut pada Tuhan Kalau dia merasa dilihat oleh Tuhan Tapi mari kita berbisnis Kita tidak takut dalam pengertian Mendorong kita melakukan sesuatu Tetapi kalau tidak terlihat Lantas tidak melakukannya Mari kita berbisnis Selalu Bebisnis itu selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan Bebisnis itu selalu menjaga hubungan harmonis dengan mitranya Dan pebisnis itu mencari hal-hal yang mudah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar Dalam konteks Tuhan Dalam konteks beragama Yang mudah itu adalah akhlak yang luhur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!